Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di seluruh negeri ya apa kabarnya ya mudah-mudahan sehat selalu tidak kurang satu apapun dimudahkan segala urusannya dilimbahkan rezekinya dipanjangkan umurnya amin Allah amin seperti ya khususnya sobat petani ya petani kelapa sawit ya kita bertemu kembali ya di tengah kebun sawit ya seperti ya apa kabarnya ya mudah-mudahan sehat ya dalam perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang bibit yang berasal dari bibit caputan ya produksinya juga bagus ya nanti kita akan berbincang dengan Pak Nur ya Pak Nur lagi ya kita nanti langsung ya ketemu sama Pak Petani ya sawit ya yang sudah panen sawitnya dari pengembangan bibit cabutan ya seperti apa nanti sebetulnya kita lihat ya di kebun sawit petani ya oke oke lanjut ya sebelum kita menonton sebetulnya jangan lupa dukung channel saya ya petani susah jalan-jalan dengan cara like subscribe and share petani susah jalan-jalan ya sobatku ya agar video saya bisa berkembang dan kita bisa sering ketemu lagi oke sobatku langsung aja sobatku kita lihat seperti apa kebunnya ya ini sobatku ya ini umur sawit sekitar 5 tahun ya sobat ya ya ini kondisinya kebunnya bersih sobat ya kebun petani sobatku ya sangat biasa dirawat dengan bagus ya hasilnya sobatku ya ini ada yang bibit yang lain juga dari apa bibit cabutan ya sobatku ya ya apa sobatku kita lihat keseruannya hari ini sobatku melihat kebun sawit yang diambil dari bibit cabutan tapi gimana caranya mengelola mengelola bibit cabutan juga sobatku nanti kita langsung berpindah ya sama pak Nur Hanabi ini sobat ya buahnya juga besar-besar sobat ya wow ya mantap ya yang sudah duluan 5 tahun ya pak Nur 5 tahun ya sobatku tanam pertama ini sobat ya wah buahnya sudah ada yang masak sobat ya sudah berondol 1 wah belum kepanen wah besar wah mantap 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 kelapa sawit dari bibit yang biasa kita kenal dengan bibit cabutan ya sobatku ya waktu berbukit ini ya gak seberapa sobatku bukan halangan kita untuk apa memandang kelapa sawit ya seperti apapun jadi mempunyai kita semangat sobatku ya mantap nah disini datar lagi sobatku lokasinya sobat seleksi Pak Nur Hanafi ini ya Pak Nur Pak Nur ini ada 5 tahun Pak Nur umur sawitnya ini belum belum ya belum ini kurang lebihnya 3 tahun lah 3 tahun ya oh ini berarti ada yang disusul disusulan ya sisipan ya sisipan ya oke ya sobatku ya ini disini ya ini masuk sudah bagus ya sobat-sobat nah ini kita langsung ke kebun petani ini sobatku ini berbiasa 1 pokok ada 1 2 3 5 bisa 10 canjang sobatku dalam 1 pokok ya nah ini sudah ada mulai dompet-jompetnya sobat ya nah nah ya sobat ya wah luas Pak Nur ada 5 hektare Pak Nur ya Alhamdulillah dari sawit indok yang umur otomatis mungkin lebih 5 tahun ya Pak Nur yang misalnya ambil 5 tahun lah minimal 6 tahun lah misalnya terbakar sekitar kita belum ada yang umur 6 tahun 5 tahun pun jadi 5 tahun ya sebuah tip juga ini sobatku ya untuk petani-petani pemula terutama yang mencari kelapa sawit ya bibit cabutan kenapa bisa bagus ya BBKS juga Pak Nur ambil dari pohon yang pohon indok yang sudah umur paling minim 5 tahun ke atas ya Pak Nur ya 5 tahun ya itu buktinya ya sobat ya nah ini intinya untuk inspirasi ya teman-teman petani pemula ya mungkin untuk tambahannya dari bibit cabutan Pak Nur ya Pak Nur bisa buktikan sekarang gitu ya ini saya juga yang penasaran yang kena itu Pak Nur maksudnya tadi tanya Pak Nur adakah Pak Nur yang bibit cabutan di kebun Bapak ya ini Pak Nur langsung nyambung bilangnya ada seperti apa Pak Nur saya penasaran ya gitu kan ini sekarang saya baru tahu langsung gitu kan ternyata hasilnya terlalu lebih sama ya motivasi ya teman-teman petani ya seluruh negeri ya berusaha untuk bertani kebun kelapa sawit ya mungkin dengan sambil belajar ya kita mencari ya bagaimana ya kita mengembangkan kelapa sawit ya walaupun dengan bibit yang cabutan ya ini dulu awalnya mungkin bibitnya kurang gitu Pak Nur ya awalnya kurang kurang nanya yang minum jadi untuk usaha iya ya mungkin ini untuk bukan Pak Nur aja ini ya petani kita teman-teman kita mungkin pernah lah namanya merasakan waduh ini mau saya mau tahanan semua tapi bibitnya kok kurang saya sendiri pernah ngalami seperti itu Pak Nur ya dan teman-teman semua setelah menonton ini ya video ini ini apa yang saya sampaikan mungkin sebagai sarana belajar ya sobatku yang sedihnya mau kita pakai atau ragu-ragu mau pakai bibit cabutan ya monggo silahkan kuncinya satu kalau bibit cabutan yang Pak Nur ambil kemarin menurut Pak Nur yang bagus yang sudah masak berondot yang jatuh di pelepah ini itu matikan malah sudah matang jatuh sendiri ke dalam lepah itu yang bagus karena sudah nyata itu buah yang betul-betul sudah masak sempurna masaknya ya Pak Nur setara teori pun buah yang sudah masak duluan namanya buah berondolan jatuh kalau tidak jatuh pasti jatuh ke pelepah disinilah inilah kita yakini itu sebagai biji berondol yang berkualitas yang berkualitas disitulah yang mau kita bikin untuk kecambahnya nanti sudah Pak Nur mungkin begitu saja berteman kita Pak Nur mudah-mudahan sukses kelapa sawitnya keawat sawitnya mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman petani semua ya Pak Nur semua orang termasuk kita pernah mengalamin namanya kita kadang kesulitan nyari bibit ke sana kemari itu juga jadi kendala kita sudah pesan wah aku pesan di sana Pak tapi lama ditunggu-tunggu nah itulah sebagai sarana untuk bagaimana kita lebih cepat lah bisa kita mengembangkan kelebihan sawitnya kita sukses Pak Nur terima kasih Pak Nur mudah-mudahan sukses selalu salam untuk keluarga rezekinya berkah dan amanah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua saya akhiri salam satu cinta Indonesia satu Nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia Jaya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Autor